Ketika saya mulai balik ke kampung halaman, berhadapan dengan persoalan lingkungan ini. Karena kebetulan kampung halaman saya kan berada tepat di kawasan Bandung Utara yang hari ini jadi pembangunan segala macam, mali fungsi lahan. Mulai di situ lah dari semenjak tahun 2008-2009, saya mulai konsen di soal-soal lingkungan ini. Performance saat itu ya buat saya itu semacam tindakan yang emang perlu dilakukan. Artinya yang saya kerasa banget tuh ketika terakhir yang zona merah, yang saya bikin-bikin aktivitas membungkus ekskavator di puncak bukit Pasir Pogor, tepat di depan rumah gitu di kampung halaman saya sendiri. Di sana ada pengusuran lahan, ada pengalih fungsian lahan yang ternyata menyebabkan banjir untuk warga di warga sekitar gitu. Saya mengambil jalan tengah dengan membungkus si ekskavator itu dengan lakban merah gitu. Artinya itu semacam intrupsi dan saya juga melakukannya itu secara sembunyi-sembunyi gitu. Artinya ilegal karena pembangunan atau pengurusan lahan itu juga ilegal, tidak ada izin sama sekali. Saya lebih memilih untuk menyatakan dengan visual itu gitu, dan dengan tindakan itu yang artinya tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan gitu. Tapi menjadi bahan pemikiran untuk si pengusahanya itu gitu. Jelas tindakan yang diperhitungkan sebelumnya gitu. Saya memperhitungkan waktu yang tepat, saya memperhitungkan tindakan seperti apa yang akan dilakukan gitu. Dan tindakan yang saya lakukan ini tuh berdasarkan observasi sebelumnya gitu. Hal ini juga terjadi karena memang selain ketidaksadaran dari orang yang melakukan pembangunan itu, juga dari yang saya lihat itu dari warganya sendiri gitu. Bagaimana mereka punya keyakinan terhadap lahannya itu gitu. Kan sebagian besar kenapa pengusaha itu mau melakukan pembangunan, karena memang lahannya sudah dibeli gitu. Dan kenapa dijual begitu saja? Awalnya kan masyarakat kita itu kan, apalagi di Bandung Utara itu sebagian besar masyarakat yang agraris gitu. Nah tiba-tiba dijual, artinya ada semacam keyakinan yang hilang terhadap lahannya itu gitu. Kalau misalkan oke lah sayur, buah, atau padi dan sebagainya, udah katakan persaingan di pasarnya udah-udah sulit gitu. Kenapa enggak gitu? Kita mengalih fungsikan lahannya itu bukan menjadi bentuk lapangan golf atau hotel, tapi menjadi taman bunga atau taman kupu-kupu gitu. Yang saya kira itu lebih ramah lingkungan gitu. Buat saya sendiri ya, seniman itu ya manusia yang bisa menyeimbangkan sesuatu yang harus bisa menyeimbangkan keadaan atau realitas sesungguhnya, persoalan yang ada di dalam realitas itu dengan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya gitu. Kayak gitu. Artinya memang harus ada upaya untuk merubah persoalan yang dia hadapi di realitas ini gitu. Lebih saya pahami proses kesenian ini ketika saya berhadapan dengan persoalan lingkungan, yang akhirnya saya harus mempelajari tentang masalah pendidikan, masalah hubungan sosial, masyarakat gitu. Kemudian masalah kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Masalah, apa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu di kampung gitu. Iya, selama saya berpikir tentang sesuatu yang indah, saya pikir itu seni gitu. Indah itu kayak gimana? Harmonis. Hal yang ideal? Iya, hal yang ideal. Kalau buat saya sih sesuatu yang seimbang tadi gitu. Seimbang, ideal, rukun, terus sadar gitu. Saya merasa tenang gitu ketika melihat anak-anak yang nggak bisa sekolah-bisa sekolah, lingkungan yang masih segar, tetap segar gitu. Terus, apa ya, gunung tetap menjadi gunung yang bisa kita nikmatin gitu. Dan ketika ada tawaran dari Selasar Sunaria juga, sebetulnya Selasar Sunaria juga saya memandang ini sebagai persoalan sebetulnya gitu. Karena ada ruang publik di tengah-tengah masyarakat di Bandung Utara yang bisa menjadi akses bagaimana tentang pendidikan, tentang karya-karya seni yang sebetulnya bisa dibawarkan dengan masyarakat sekitarnya gitu. Nah, kenapa saya memandang persoalan? Mungkin saya juga belum begitu paham tentang keberadaannya di sini itu seperti apa dan hubungannya dengan masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, itu belum bisa saya putuskan sebagai kesalahan gitu. Mengenai saya terlibat di dalam Bandung New Emergence atas undangan dari Selasar Sunaria sendiri, Jadi, pertama ya mungkin keingin tahuan saya juga gitu, apakah saya mampu bertahan di wilayah seperti ini gitu. Dan jika saya meyakini tentang proses kekaryaan saya itu sebagai seni, kenapa tidak saya hadir di ruang-ruang seperti ini atau katakan galeri lah gitu. Ideologi juga harus bisa dikemas gitu. Maksudnya, karena saya juga belum pernah terlibat dengan hal semacam ini, makanya saya ingin mencoba gitu. Bisa nggak gitu, saya terlibat dalam hal semacam ini. Artinya, memang saya juga harus paham tentang sistem galeri. Saya harus paham dengan pasar ketika saya berkarya, memang saya sendiri juga tidak bisa menentukan waktu. Menentukan waktu kapan karya itu selesai gitu. Tapi, ya ketika momentum yang tepat dan saya merasa itu selesai, ya saya tegaskan itu selesai gitu. Kayak gitu sih. Dan misalkan kayak tadi, kayak tiba-tiba bagaimana kalau seandainya yang hadir di sini hanya sebatas konsep. Saya kira yang paling penting dari konsep itu adalah bagaimana niat dari si karya itu diwujudkan gitu. Untuk apa karya itu diwujudkan gitu. Dan mengenai karya instalasi kupu-kupu itu, saya juga sadar sebetulnya tidak begitu cocok untuk dihadirkan di sini. Karena memori yang saya bawa ketika menciptakan karya ini tuh di tengah-tengah masyarakat itu gitu. Di lahan-lahan yang belum dialih fungsi, tapi akan dialih fungsi gitu. Ini soal bentuk ya. Soal bentuk artinya memang gagasan dari bentuk itu sendiri tidak jadi persoalan ketika kita sharing, kita bicarakan dengan orang di luar saya gitu. Karena saya akan mendapatkan masukan-masukan yang baik sebetulnya gitu. Dan ide saya juga bisa tersampaikan dengan cara seperti itu. Selama memang saya masih memiliki kebebasan dalam menciptakan karya itu.